Ayol ikhwan wal akhwats Nahnu nata'allam awzana al-af'al al-mazidah al-tulatiyah Kita sekarang akan coba belajar tentang wazan-wazan fi'il mazid dari fi'il sulasi Fi'il sulasi adalah fi'il yang terdiri dari tiga huruf Ada dua belas wazan fi'il sulasi dan mujarat Nah sekarang kita semua fi'il sulasi yang mujarat Yang dua belas wazan itu Kita akan coba menerapkannya dalam bentuk mazid Nah lihat wazan mazid ada delapan ya Cukup semuanya ada delapan Yang pertama adalah yang tambah satu huruf Ada tiga macam Yang ini nomor satu, dua, dan tiga Ini yang tambahannya satu huruf Yang ini tambahannya A sebelum fa'il Alif setelah fa'il dan tasdid pada ain fi'il Yang strip, strip, strip itu adalah menunjukkan fa'il, ain fi'il, dan lam fi'il Yang satu huruf ada tiga macam Terus yang dua huruf ada empat macam Yang terakhir yang tiga huruf nomor lapan itu hanya ada satu macam Nah ini alif sinta Kita menyebutnya yang pertama Sekarang kita coba terapkan satu kata fi'il dari sulasi mujarat Kita ambil misalkan dari kata-kata ini Koruba Kita coba baca Terapkan ke wazan-wazan fi'il sulasi yang mazidah Yang delapan macam ini Dengan nadanya sekalian Biar pada bisa semua Ikuti nadanya ya Yang lain Jalasa 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 Ijtalasa 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 Jalasa Jalasa Terakhir Terakhir Nah silakan dicoba masing-masing untuk mengaplikasikan kata-kata sulasi Diterapkan ke wazan atau pola-pola fiil mazid yang 8 macam ini Terus dilatih secara lisan agar lidah kita menemukan jalur mengucapkannya dengan benar Tidak hanya ditulis tapi juga harus sering ucapkan agar lancar lisannya Sekian semoga bermanfaat